hai 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 nakama balik lagi di channel Yusang Gaming ya saya sudah beberapa hari ini kita upload yang dimana sekarang kita sedang event Kizuna nah pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang Kizuna bagaimana tips dan triknya ya sekaligus pada kesempatan kali ini saya akan unboxing box yang ke-6 dan juga yang ke-7 ya di sini kita sudah dua hari jadi kizuna ini itu maksimal itu tiga hari ya eventnya cuma tiga hari jadi di tiga hari itu kita bisa maksimalkan ya tiket kizuna class itu harus mencapai 2550 sekitar segitu karena apa nah disini kita masuk ke exchange ya tiket di sini itu totalnya ada enam box sampai 7 7 box yang dimana box satu itu kita membutuhkan 50 tiket ya kalau itu kita mau membuka semua reward nya box kedua 100 box ketiga 200 box keempat 300 box kelima 400 dan juga box enam sekitar 500 nah yang box ketujuh itu 1000 ya jadi totalnya kita harus menyiapkan tiket 2550 nah bagaimana cara farming nya itu saja saya sedikit memberikan tips dan trik dimana ketika box satu dan dua ya sampai ke box lima kita hanya mengincar treasure yang rainbow yang disini ada bahan material untuk awakening nah kita bisa skip langsung ke box berikutnya jadi kita menghemat beberapa tiket disitu ya terutama kita mengincar selain rainbow kita mengincar rainbow disini ya gem ya lalu ada beberapa yang lumayan ya ada cotton candy ada ada rumble scroll yang ini itu sangat lumayan sekali ya ya kita akan unboxingnya yang box ke-6 sampai box ke-7 ketika saya sudah mendapatkan dua treasure yang rainbow ini dua saya akan skip ke box ke-7 karena box ke-7 itu harus mempunyai tiket 1000 lumayan nih kita langsung saja semoga saja lumayan ribetnya ya lumayan cotton candy juga tadi ada bahan awakening untuk suruh sanji kalau kita mendapatkan dua rainbow kita bisa skip sih nih ini Scrollnya ya Scrollnya ada satu tingkat yang lebih tinggi lagi itu yang kita cari itu yang kita incar menambahnya itu cukup lumayan banyak Scrollnya nanti kalau ada saya beritahu itu lumayan cotton candy nya pas lima semua ya kalau di box ke-6 nah ini jadi yang kita incar adalah Scroll yang paling atas sini ya sebelah sebelah kiri ya itu lumayan sekalian nambah startnya saya masih ada 300 belum mendapatkan yang rainbow nah ini Scrollnya lumayan ya mendapat sudah dapat dua Scroll kalau kita nyari Scroll yang seperti itu yang kita incar kalau yang Scroll ini nggak perlu kita incar ya nah ini juga lumayan kenapa kita harus skip ke box ke-7 karena box ke-7 itu disana ada reward tablet disana ya untuk menaikkan potensial ability nah itu yang paling penting sebenarnya itu salah satu yang paling penting itu tapi kalau kalian butuh Scroll banyak kalau mau nggak di skip pun boleh ya jadi tergantung kebutuhan masing-masing disitu nah disini saya mendapatkan gem oke lumayan jadi kalau sudah mendapatkan dua peti rainbow saya mending skip aja nih nah baru satu oke nice nah nanti saya akan beritahu cara menggunakan bahan kelereng kelereng itu tadi ya tadi seperti kelereng itu bahan material untuk wekening bahan wekening ya nanti saya akan kasih contoh setelah ini ya kita nyari box satu lagi oke nah lumayan Scrollnya dapat banyak tadi ya masih ada 190 tiket kita butuh 100 lagi 100 kali roll setelah ini habis nah ini yang menyebalkan nih nggak ada peti gold sama sekali oke nah oke kita mendapatkan box yang rainbow kita lihat disini nah kita sudah mendapatkan ya disini gem juga sudah mendapatkan kalau forbidden tome yang ini kita nggak perlu mincar ya poton candy nya juga masih ada sisa satu yang attack lainnya habis yang Scrollnya juga sudah habis semua ini yang atas ya yang onyc rumble scroll gitu ya itu kalau yang glory gini perbedaannya agak belum tahu saya untuk perbedaan cara penulisannya ini disini kalau kita bandingkan ya nah ini perbedaannya ya kalau scroll yang biasa itu yang seperti ini crimson rumble scroll ya kalau yang atas itu nah ini crimson rumble scroll honor ya mungkin ada segit perbedaannya ya lihat intinya beda petinya ya kita langsung skip aja disini menghemat ya kita langsung skip yes karena disini kita membutuhkan seribu nih guys banyak banget kita wah sampai penuh nah kalau gitu saya akan memberikan sedikit tips yang tadi jadi cara menggunakan clearing nya ya tadi ya kita masuk ke gizaru nah ini ada sakusuki power up limit break jadi untuk bahan limit break ya bukan awakening nah disini minimal itu bisa sampai yang ini nah karena apa potensial ability nya itu disini bisa keluar satu ya untuk satu ini kan belum ada nih kita back belum ada potensial ability ya yang di atas slot ini yang ada gambar auto heal ini atasnya nanti ada ya ya itu bagi yang pemula mungkin belum tahu nah disini kita kurang harus membutuhkan mastering nya sekitar 200 2.400.000 master saya main habis habis ke oke berapa kita habiskan nah nah ini dia fungsi dari bahan limit break tadi ya seperti kelereng nah muncul kan disini ada recovery bin resistant ya ada 3 slot potensial ability tadi saya baru membuka 1 slot kita satu persatu dulu nah disini fungsinya kita mempunyai cara yang dupe itu bisa dinaikkan ke potensial ability nah kita masuk ke potensial ability ya sini ya lalu kita masukkan cara yang sama ini pasti naik nah ketimbang tablet ini ini belum 100% ya tidak 100% itu naik tapi kalau kita punya cara yang sama itu 100% naik levelnya kelima pasti naik tanpa ada yang miss disini ya kalau cara yang sama itu seperti itu oke nice kita ganti yang ini untuk potensial ability sagasuki dan bossa lino itu nggak mungkin sampai terbuka tiga-tiganya karena nih disini ya kalau terbuka tiga-tiganya itu membutuhkan 12 klereng lagi guys sedangkan di box tadi itu tidak ada 12 jadi next kisuna kita kumpulkan lagi dan disini masternya itu ngeri bisa sampai berapa 12 juta wah gila itu kita langsung ke box lagi tadi nah disini kita ada 1000 box masih full ya oke tadi sepertinya fullnya itu di scroll itu tadi ya nah ini untuk rambu ya di scroll itu fungsinya untuk menaikkan level untuk special rambu nya ya nah kita naikkan nya itu sesuai harus sesuai sesuai dari tipenya ini tipenya str dan juga ijo dan juga merah ya jadi kita harus menaikkan nya dengan menggunakan belira yang ijo dan juga merah akan berbeda ini saya kasih contoh saya kasih contoh yang belira yang ini merah merah itu akan menaik 7500 ya naik exp nya sedangkan kalau kita kuning 52500 sendiri selisihnya ini tapi saya mau pakai yang yang biasa saja ini belira yang biasa yang lainnya saya kumpulkan nah kita niatnya mau cuma mau unboxing karena box kita penuh sebenarnya bisa di expand ya ini nah saya masih menghemat game untuk event big mom nantinya nah jadi disini saya pakai yang ini aja yang lainnya kita simpan buat karakter yang benar-benar oke di piret rumble nambahnya nggak cukup banyak karena kita memang exp yang bendera itu kecil banget ya berapa exp tadi nih sekitar 5000 ya kecil banget ini saya pakai biru nggak apa-apa karena benderanya yang juga bagus nih yang paling rendah ya startnya sampai level 8 oke lumayan nambahnya sedikit-sedikit apakah box nya masih penuh ya masih penuh ya kita lihat tadi dapat apa aja cotton candy kalau masalah yang banyak nah saya akan sedikit memberi tahu ya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu kita masuk ke buff nah fungsi dari babi ini itu bisa untuk menyimpan cotton candy ya saya pakai kuning nah ketika nanti si babi tersebut itu dimasukkan ke char ya nanti otomatis akan menambah ya menambah startnya ini nah itu fungsi untuk babi sebenarnya lebih ke tabungan ya seperti celengan gitu nah ini contohnya kita menambah menambah disini adalah menambah HP 53 ya nah kalau misalnya kita mau gunakan untuk ke char kita tinggal seperti ini saya kasih contoh ya kita tinggal naik level up aja xp nah disini kita tambahkan babi ya nah disini nanti akan menambah kan nah disini kita lihat cek nah disini limit breaknya disini menambah ya bukan limit break ya limit power up nya menambah oke jadi seperti itu cara menggunakannya itu untuk memper apa ya untuk biar supaya box kita itu tidak numpuk cotton candy nya ya cotton candy ya jadi bisa dicelengin disini biar memudahkan kita ya kalau yang misalnya babi yang hijau harus menggunakan cotton candy yang hijau yang itu sudah cukup ya 625 sebenarnya bisa di expand ya cuma saya pengen sedikit menghemat nanti kalau benar-benar sudah mentok ya baru kita tambahkan karena satu gem itu menambahnya cuma 5 ya dan kita nyari satu gem juga itu nggak gampang guys nah ini udah cukup kita balik lagi ke box ya kita akan sedikit mereview 1000 box tersebut oke kita masih punya 163 nah disini ada 1000 guys nah 1000 disini ada bahan untuk limit breaknya yang tadi sakasuki dan dorsalino itu cuma ada 5 ya padahal kita butuh 12 sebenarnya ya jadi memang nggak cukup untuk satu event ini bisa max nah disini yang kita incar adalah dia banyak ada cotton candy ya dan juga i'll make them manual untuk menambah special level disini ada tablet nah terutama tablet-tablet periode dan sebagainya cuma disini memang untuk box yang silver itu banyak banget cola disini ya ada training drink 150 cola ada berries nya 150 box dan juga ada boiled lobster nya itu 150 box nah ini banyak sekali yang box yang kurang bermanfaat disini ya box yang gold nya itu sedikit sebenarnya sangat sedikit ya kita langsung aja hanya punya 160 ya berharapnya gold lah gold semua oke notepad kita cari nya tablet kita carinya tablet disini sama bahan awakening nya bersalino nah disini memang susah ya di box ke 7 itu memang kita harus menyediakan seribu nah ini kita dapat 1 tablet lumayan nah ini kita dapat 1 tablet lumayan ini tablet untuk tablet itu bisa untuk odin ya lumayan alat make di manual tapi itu tidak 100% untuk menambah special level kalau kita cuma punya 1 ditambahkan itu ada kemungkinan gagal juga nah ini ini tablet yang lumayan ada slot bin ada imperfect ini ya itu bisa digunakan untuk roger odin juga ada tadi yang perfect kalau tidak salah ya cuma 1 nah ini untuk support ya yang tengah ini untuk menaikkan support itu juga tidak 100% langsung naik kita butuh beberapa goldnya kalau yang di box 7 memang jarang sekali oke lumayan slot binnya kita dapat 2 nah lumayan jadi kita masih harus farming 800 lagi ticket oke sampai disini ya untuk video kali ini untuk timnya kita menggunakan apa saja mungkin bisa next video ataupun bisa melihat di channel sebelah ya karena memang video kali ini kita membahas box ya yang ke 6 dan juga ke 7 ya box itu yang kita memang incar harus diincar ya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih jangan lupa klik like subscribe dan juga komen